Negeri berselimut kabut Jarum jam telah menunjukkan angka pukul 6 lewat 49 pagi Mungkin di daerah lain, waktu jam segini matahari sudah bersinar terang dan memberikan kehangatan bagi lingkungan sekitar Tapi tidak untuk daerah ini Lingkungan masih tertutup kabut Sehingga sedikit gelap dan jarak pandang kita terbatas hanya beberapa meter Aku terlahir di sebuah perkampungan yang berada di perbukitan yang jauh dari hirup tikuk perkotaan Nama kampungku adalah Tusun Wawarung Desa Sukarasa yang bersebelahan dengan Desa Cager Kecamatan Dharma Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Wilayah kedua desa ini hanya dipisahkan oleh jalan raya yang menghubungkan antara Desa Cipasung Kecamatan Dharma dengan desa-desa lain di Kecamatan Selajambe dan Kecamatan Subang Karena letaknya berada di daerah perbukitan Maka suhu udaranya terasa sejuk, cenderung dingin Karena ketinggian tempatnya berada pada kurang lebih 700 meter dari permukaan laut Daerah ini memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan daerah yang ada di sekitarnya Walaupun masih dalam lingkup satu desa Suhu udaranya lebih dingin dibanding dengan daerah lainnya Karena dinginnya, maka sudah terkenal dengan istilah tiris cager Tidak jauh dari rumah orang tuaku Ada sebuah hutan lindung yang didalamnya terdapat situs pemakaman yang dikeramatkan Biasa disebut dengan eyang dalam cager Menurut cerita, merupakan seorang tokoh penyebar Islam pertama di daerah sini Pada bulan-bulan tertentu, sering dikunjungi oleh para pejiarah dari daerah lain Keunikan daerah ini, pada saat musim kemarau Suhunya akan terasa begitu sangat dingin Terlebih-lebih pada saat malam hari Selain suhu yang dingin, diikuti dengan turunnya kabut Kabut biasanya cukup tebal Sehingga pandangan mata hanya bisa melihat dalam jarak beberapa meter saja Kabut akan telus menyelimuti sampai pagi, bahkan siang hari Kabutnya akan berangsur Akan terus menyelimuti Pagi sampai siang, kabut akan menipis Dan berangsur-angsur hilang Sekitar jam 9 sampai 10 pagi Ketika kulihat aplikasi cuaca di HP Menunjukkan ke angka 19 derajat Celcius Walaupun cuaca di luar cukup dingin Aku keluar rumah untuk melepas Kenjenuhan Dan mencari makanan Sudah lama aku tidak merasakan situasi seperti ini Karena aku tinggal di luar daerah Untuk mencari sarapan Pilihanku jatuh pada makanan khas orang Sunda Yang bernama Surabi Di daerah ini Ada seorang pembuat Surabi Yang sudah dikenal Bernama Maoyoh Maoyoh biasanya Membuat Surabi Pagi hari sebelum waktu subuh Dan menjualnya secara berkeliling Di waktu pagi hari Selain membuat Surabi Maoyoh juga membuat lotek Yang biasanya dijual di warungnya Lotek Maoyoh juga Lumayan sudah dikenal di daerah ini Posisinya berada di depan lapangan Sepak bola Desa Cagir Yang belum like dan subscribe Silahkan like dan subscribe terlebih dahulu Untuk like tinggal klik Tanda jempol ke atas Kemudian kalau subscribe masih berwarna merah Tinggal di klik Kemudian bunyikan loncengnya Untuk yang sudah subscribe Terima kasih bagi yang belum ditunggu Setelah sarapan Untuk menghangatkan badan Aku jalan-jalan mengelilingi Lapangan sepak bola Yang berada persis di depan warung Lotek Maoyoh Tapi kabut tebal Masih menutupi jarak pandang Sehingga tidak bisa melihat dari ujung Lapangan ke ujung lapangan Sebelahnya Atau dari piang gawang Ke piang gawang Sehingga aku memutuskan Untuk kembali lagi Karena aku merasa Sedikit ketakutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!